Pendekar Kidal Jilid 13. Dikala orang bicara, dengan gerakan cepat cujing membalik badan, tapi tetap tidak melihat bayangan orang. Malah suara orang. Berkumandang di telinganya, kau tidak usah berpaling, umpama kau putar sampai pusing tujuh keliling juga tidak akan bisa melihat aku orang tua. Memangnya kau setan seru cujing. Tanpa terasa diamer inding. Di siang hari bolong mana ada setan seru suara itu. Aku orang tua ini adalah dewa hidup sungguhan, kau percaya tidak? Cujing geleng kepala, katanya, aku tidak percaya, tidak percaya tidak jadi soal, lekas milerai mereka. Mereka lagi berhantam sengit, bagaimana aku bisa mimisahnya? Kau tidak usah khawatir, loloslah pedangmu, gunakan jurus Tiantu Tiongho terus terjang ke tengah mereka, aku akan membantumu secara diam. Segera bisikan suara itu pun menerangkan lebih lanjut, Tiantu Tiongho adalah sejurus ilmu pedang dari Butong Pei, kau bisa mainkan teida, yaitu pedang tusuk lurus ke depan, lalu ujung pedang mendungak ke atas terus disendal saja begitu. Segampang itu seru cujing tidak percaya. Kan maksudmu mimisah sudah tentu semakin gampang semakin bermanfaat. Ai, buyung, jangan banyak bertanya, cukup asal kau bergaya dan berpura saja, biar aku yang mimantumu. Tanda petik. Umpama berhasil mimisah mereka, apakah mereka mau dilerai? Tanya cujing. Setelah mereka kau pisah, bekerjalah lebih lanjut menurut petunjukku. Dengan seksama cujing dengarkan suara orang, terasa serak dan rende berat, ia tahu pasti seorang ciam pukosen yang aneh tabiatnya, maka dia manggut, katanya, baiklah, aku akan bekerja. Menurut petunjukmu setelah berpikir lalu dia bertanya pula apakah nanti kau tidak akan unjukkan dirimu. Kau buyung ini mewakilkan aku bekerjakan sudah cukup, muncul atau tidak bagiku sama saja. Nah, lekas maju, ingat jangan pedulikan jurus serangan apapun yang tengah mereka lancarkan, kau tetap gunakan jurus Tiantu Tiongho saja. Dengan heran dan penuh tanda tanya cujing keluarkan pedang terus mendekati gelanggang. Waktu itu pertempuran Ban Jin Chun dan KHO Kehoa sudah mencapai babak genting menentukan, pedang mereka dengan berlomba kecepatan merobohkan lawan, lingkaran sinar pedang laksana kelebat kilat menyember. Uisan Kia M. Hoat mengutamakan ketenangan dan kemantapan sebaliknya Liok Hab Kiam dari keluarga KHO yang tersohor mengutamakan tusukan dan menutuk oleh karena itu murid didiknya semua menggunakan batang pedang yang tipis dan panjang, begitu ilmu pedang dikembangkan, bagai bintik sinar perak bertaburan. Konon kalau Liok Hab Kiam Hoat diakinkan sampai taraf tertinggi, sejurus gerakan pedang sekaligus dapat menusuk telak 36 hiatu musuh, maka dapatlah dibayangkan betapa cepat gerak serangannya. Kira tujuh kaki di luar gelanggang pertempuran cujing sudah merasa silau dan tersampuk oleh angin kencang yang membendung langkahnya, bayangan orang dan sinar pedang sukar dia berdakan, sesaat ia berdiri mi langgero tak tahu apa yang harus dia kerjakan. Baru saja ia merandek, suara tadi lantas mendesaknya, sudah ku bilang jangan kau pedulikan mereka. Nah, bersiaplah, angkat pedangmu dan cungkil, begitu suara orang masuk telinga, tanpa kuasa tangan kanan cujing yang mi megang pedang tiba bergerak terus menyong ke L ke depan. Kalau dituturkan mi mang aneh, dengan serampangan pedangnya menyongkel, tapi justru menimbulkan kejadian aneh. Terdengar terang tering dua kali, kedua batang pedang banjin cun. Dan KHO ke Hoa yang sedang saling labrak dengan sengit itu lengket seperti tersedot oleh besi sembrani, semuanya menindih pada ujung pedang cujing tanpa bisa bergeming lagi. Keruan kedua orang sama terbelalak kaget, mereka kerahkan tenaga dan menarik sekuatnya, tapi pedang mereka seperti mi lengket di ujung pedang cujing, tak kuasa mereka menariknya. Merah matu banjin cun, serunya, cuheng, aku takkan hidup berjajar dengan dia, lebih baik jangan kau turut campur. KHO ke Hoa juga mengerung murka, teriaknya. Apaan maksud saudara ini? Pada saat itulah, suara tadi mengiyang pula di telinga cujing, buyung, sekarang beritahu mereka bahwa atas perintah gurumu, kau disuruh mi lerai perkelahian mereka. Cujing merasa heran, batinnya, masa kedua orang ini juga tidak mi lihat bahwa di belakangku ada orang. Maka sambil menuding pedangnya ia berkata, kalian harap berhenti dulu, atas perintah guru Cai Hai sengaja kemari untuk mi lerai permusuhan keluarga kalian. Cu heng, kata banjin cun, sakit hati kematian orang tua setinggi langit, ini bukan permusuhan biasa, buat apa cuheng mencampur ik urusan ini. Betul, jenge KHO ke Hoa, aku pantang berdiri sejajar di dunia ini dengan dia, kalau bukan aku yang gugur, biar dia yang mampus, tak usah orang lain melerai segala. Cujing tersenyum, katanya, kalian sama menuduh ayah lawan menyerbu rumah kalian serta mim bunuh segenap anggota keluarganya, ku kira dalam peristiwa ini ada latar belakang. Tiba suara tadi terkekeh di pinggir telinganya, katanya, tepat sekali ucapanmu buyung. Memang betul omongan cuheng, ayahku almarhum sudah meninggal setahun yang lalu karena sakit, mana mungkin. Mi mimpin orang menyerbu ke C.I.O.K. Bun segala, keparat ini hanya mim buah el belaka. Kaulah yang mim buat, maki KHO ke Hoa, sudah terang bapakmu mim bawa gerombolan penjahat menyergap rumah kami, seluruh keluarga ku tiada yang ketinggalan hidup, ayahku jelas meninggal di bawah pedang bangsat si ban, mana mungkin mim bawa orangnya menyerbu ke U.I. San, jelas kau mim fitnah dan cari alasan belaka untuk menistat pihak kami, aku bersumpah takkan hidup berdampingan dengan keluarga ban kalian keparat, lihat pukulan. Karena pedang mereka lengket dengan pedang cujing dan tak kuat ditarik kembali, saking murka KHO ke Hoa lantas ayun kepalan menggenjot ke muka ban Jin Chun, sudah tentu ban Jin Chun tak mau kalah, jengeknya, memangnya aku takut padamu iapun ayun tangan kiri balas minyerang. Jarak kedua orang cukup dekat, maka kedua pihak lantas beraduk pukulan tapi begitu kepalan saling sentuh, seketika mereka merasakan sesuatu yang ganjil, hak kekatnya kepalan sendiri tidak bersentuhan dengan kepalan lawan, di tengah antara mereka seolah ada lapisan lunak yang tidak kelihatan mim bendung pukulan mereka, musuh jelas terlihat di depan mata, tapi pukulan sukar mencapai sasaran. Hati mereka sama mencelos, pikirnya, entah siapa orang Shichu ini. Usianya masih begini muda, tapi Mim BKL lewekang begini tinggi. Tanda petik. Sudah tentu Chu Jing juga menyaksikan dengan jelas, dia tahu bahwa tokoh di belakang dirinya yang mimisah pukulan kedua orang, dan anehnya mereka berdiri di samping dirinya, kenapa tidak Mim lihat tokoh yang ada di belakangnya. Maka didengarnya suara tadi berkata pula, Nah, sekarang boleh kau turunkan pedangmu, katakan urusan ada pangkal ujungnya, utang bisa ditagih, kalau mau berkelahi juga boleh setelah terang persoalannya. Harap kalian berhenti dulu, kata Chu Jing menurut petunjuk itu, utang jiwa bayar jiwa, utang uang harus ditagih, kalau mau berkelahi boleh juga, tapi urusan harus dibikin terang lebih dulu, lalu pelan dia turunkan pedangnya. Begitu pedangnya ia tarik, kedua orang segera merasa longgar, cepat mundur seraya menurunkan pedang. Kata Ban Jin Chun Ker bagaimana Chu Heng hendak mim bikin terang urusan kami? Belum Chu Jing menjawab, suara tadi sudah berkata, suruh mereka menceritakan kejadian yang menimpa keluarga mereka masing. Chu Jing lantas berkata, Siaw Te Kemorri atas perintah guru, soalnya urusan kalian terlalu janggal, banyak liku yang mencurigakan, sudikah kalian menuturkan dulu peristiwa yang menimpa keluarga kalian masing? Terpaksa kedua orang memasukkan pedang ke dalam sarung serta mundur lagi selangkah. Ban Jin Chun lantas berkata, boleh Chu Heng suruh dia menjelaskan lebih dulu. Kho Ke Hoa menyeringai dingin, boleh saja, kenyataan terpampang di depan mata, memangnya kau dapat mungkir? Marilah kita duduk di sini, ajak Chu Jing. Ban Jin Chun dan Kho Ke Hoa menurut, mereka bersimpuh di atas rumpu tanpa bicara. Terdengar suara tadi Mim Bisiki pula, suruhlah bocah si Kho tuturkan pengalamannya. Kho Heng, kata Chu Jing segera, boleh kau bercerita lebih dulu. Terpancar sinar beringas dari metu Kho Ke Hoa menatap Ban Jin Chun, katanya penuh kebencian. Pada suatu mala emkira setengah bulan yang lalu, baru kentongan pertama, tanpa sengaja pamanku kedua melihat bayangan puluhan orang bergerak di bawah gunung dan berlari naik ke puncak. Waktu itu jaraknya masih beberapa li dari rumah ha kami, pemen tidak tahu pendatang kawan atau lawan cepatia. Mim beritahukan kepada ayah di samping. Mim beri peringatan kepada semua orang untuk bersiaga. Di bawah pimpinan pemen sendiri bersama beberapa centeng sembunyi di depan rumah, kami ingin tahu siapakah pendatang itu, sekaligus berbicara sampai di sini baru ia berganti nafas, malah em itu kebetulan tanggal 14, bulan terang-benderang, baru saja aku bersama pemen dan lain menyembunyikan diri, puluhan orang itu pun sudah tiba, tampak yang berlari paling depan adalah seorang laki tegap bermuka merah berjambang hitam, mengenakan baju hijau, menenteng pedang beronce kuning, begitu melihat orang ini pemen lantas bersuara heran, cepat dia melompat keluar menyongsong, serunya, ban bengcu malah em berkunjung, siau teka hao cinsing terlambat menyambut. Harap dimaafkan dari seruan pemen itu, aku baru tahu bahwa pendatang adalah Toktah Tian Ong Bantin Gak yang dulu pernah menjabat bulim bengcu, maka aku pun mi lompat keluar ikut menyambut. Belum orang selesai bicara tiba ban jin cun menyengek, ku kira tidak benar, ayahku sudah meninggal setahun yang lalu, mana mungkin orang yang sudah mati setahun lamanya muncul di Ciuoks bun? Apa yang ku tuturkan adalah kejadian yang nyata, teriak KHO kehoa gusar. Memangnya aku mengarang cerita bohong. Terdengar suara tadi berkata, suruhlah bocah si ban itu tidak menyela lagi, dengarkan dulu cerita bocah si KHO sampai selesai. Cujing lantas berkata, kalian tidak usah eribut, disinilah kejanggalan yang kemaksud tadi, sementara harap saudara ban bersabar, dengarkan dulu cerita saudara KHO sampai habis. KHO kehoa meneruskan ceritanya, melihat pamanku, ban tin gak menggut sambil balas hormat, tanyanya, KHO ji heng jangan. Sungkan, apakah kakakmu di rumah? Paman mengangguk sambil berpesan padaku, kehoa, lekas lapor pada to aku, katakan ban beng cu dari UI san datang. Belum lagi aku sempat mengiakan ban tin gak telah berkata pula dengan nada berat, tak usahlah. Belum habis dia bicara, mendadak ia melolos pedang terus menusuk paman, karena sedikit pun tidak bersiaga dan tidak menduga, kontan paman tertusuk mati. Waktu itu saudara KHO kan berdiri di belakang pamanmu, kau tidak sempat turun tangan tanya cujing. Waktu paman bicara padaku, aku sudah melangkah setindak jadi berdiri di samping paman, tapi tusukan ban tin gak memang amat cepat, apalagi kejadian teramat mendadak dan di luar dugaan, baru saja aku mendengar suara pedang terlolos, sinar pedang sudah berkelebat laksana kilat, tahu pamanku nroboh mandi darah, keruan kagetku bukan main. Waktu aku mendelik ke arah ban tinggak, bangsa tua itu menyeringai, katanya, lohu mi enge ampuni jiwamu, supaya keluarga KHO kalian tidak putus turunan menyusul telapak tangan terayun ke arahku. Tanpa mi malas saudara KBO lantas terluka tanya cujing. Gemeretak gigi KHO kehoa. Entah gerakan apa yang digunakan bangsa tua itu? Hanya terasa dadaku sepeiti di pukul godam, badan lantas mencelat tiga tombak jauhnya, pikiran masih sadar, tapi tenaga habis badan lunglai, lewekang dan kepandai yang ku telah punah dalam sekali pukul tadi, maka dengan metu, terbelalak aku hanya bisa mengawasi bangsa tua itu pimpin anak buahnya menerjang ke dalam rumah, keadaan menjadi kacau balau, suara benturan senjata berkemandang, sungguh mengenaskan delapan jiwa penghuni perkampungan kami itu tiada satupun yang ketinggalan hidup oleh sergapan min dada ini, ayah bunda mati tertusuk pedang. Terdengar suara tadi berkata, suruhlah dia berpikir cermat, adakah bagian ceritanya yang ketinggalan? Cujing segera menurut, tanyanya, coba saudara KHO pikir lagi lebih seksama, adakah kejadian lain yang terlepas dari ceritamu tadi? KHO KHO berpikir sejenak katanya, tiada lagi, kerja gerombolan itu cukup rapi, di antara delapan korban yang meninggal, kecuali ayah bundaku yang terbunuh oleh pedang, yang lain terluka oleh berbagai macam senjata, ada senjata rahasia beracun lagi, tapi tiada satupun senjata rahasia yang kutemukan, tiada pula tanda lain yang mencurigakan. Tanda petik. Sampai di sini, tak tertahankan lagi air matanya bercucuran, katanya sambil menuding Ban Jin Chun dendam kesumat sedalam lautan ini, kaulah yang harus melunasinya. Tanda petik. Khuatir kedua orang timbul keributan lagi, lekas Cujang Mim bujuk, harap KHO Heng bersabar sebentar, sekarang giliran Ban Heng menceritakan pengalamannya. Akhir musim semi tahun yang lalu, demikian Ban Jin Chun mengawali ceritanya, ayahku keluar menyambangi sahabat, kira setengah bulan kemudian beliau pulang di antara seorang pamen angkatku, katanya dibokong orang, waktu pulang sampai rumah sudah tak mampu bicara, akhirnya beliau meninggal karena tidak terobati. Terdengar suara tadi berkata kepada Cu Jing tanya kantok tah Tian Ong dibokong oleh siapa, di mana letak lukanya? Cu Jing lantas bertanya, entah siapakah yang melukai ayahmu, di bagian mana letak lukanya? Setiba di rumah ayah sudah tak bisa bicara, demikian tutur Ban Jin Chun lebih lanjut, menurut pamen, ayah dibokong orang pada suatu pegunungan, setelah beliau terluka dan lukanya cukup parah, tak mungkin buruk pulang ke rumah, maka beliau berlari ke Kim Koh Che, tempat kediaman pamanku itu, dia hanya bilang terkena pukulan Bu Sing Chiang, jiwanya pasti mengkat dalam tujuh hari, beliau minta pamen Sukami lindungi keluarganya. Siapa pamen angkat yang banheng maksudkan tanya Cu Jing? Pamanku Si Cek bernama Seng Chiang, kenalan turun temurun, sejak kecil pamanku itu sudah angkat kakeku sebagai ayah angkat, pernah dia menjabat suatu pangkat dalam pemerintahan, sekarang dia sudah pensiun dan menikmati hari tuanya di rumah. Terdengar suara orang tadi tidak sabar lagi, dia mendesak, suruh dia lekas tuturkan persoalannya, aku masih ada urusan lain. Kapankah keluar banheng mengalami seragapan musuh tanya Cu Jing segera? Pada tanggal 16 malam, sahut ban Jin Chun. Kho Kehoa segera menjengek, keluarga ku mengalami petaka pada tanggal 14 malam, jadi ayahku sudah meninggal dua hari lamanya, bagaimana mungkin beliau mim bawa orang menyerbu ke UI San mim bunuh keluarga mu? Ban Jin Chun tidak hiraukan ucapan, orang tuturnya lebih lanjut, sejak ayah meninggal, ibu sangat sedih dan menangis terus-menerus, akhirnya beliau jatuh sakit dan tak bangun lagi, malah em itu kira baru lewat kentongan pertama, baru saja aku keluar dari kamar ibu hendak kembali ke kamarku, mendadakku dengar suara ribut dan mentakan orang ramai serta benturan senjata, waktu aku mim buru keluar, tampak puluhan laki berkerudung sedang lari kian ke mori, melihat orang lantas bunuh, banyak korban sudah berguguran, gerombolan itu semua berkepandaian tinggi, kera, turun tangannya juga amat kejaem. Liu Xiaoka, Paman Keenaem, Lui Kong, Aki Petir, Ban Liu Jai tampak sedang berhantam dengan seorang laki berjambang dan berpedang, ku dengar paman mencaci dengan murka, KHO Chin Hoan, keluarga ban kami ada permusuhan apa dengan Liu Xiaobun kalian? Tanpa hiraukan peraturan kangou malah em kau bawa gerombolan penjahat menyerbu kemari, mim bantai keluarga kami. Mungkin dia sedang berhantam dengan setan, EJKHO KHOA. Terdengar suara tadi berkata, tanyakan, apakah hanya Liu Xiaoban ya em KHO Chin Hoan saja yang tidak berkerudung? Chu Jing lantas tanya, Ban Heng melihat jelas, di antara sekian banyak, gerombolan berbaju hitam itu, hanya Liu Xiaoban ya em KHO Chin Hoan saja yang tidak berkerudung? Ya, dia tidak mimakai kerudung, suruh dia milanjutkan, pinta suara tadi. Akhirnya bagaimana tanya Chu Jing segera? Sudah tentu aku amat murka, tutur Ban Heng Cun, waktu aku mi lolos pedang, mendadakku dengar seorang mim bentak di sampingku, robohlah kau, batok kepalaku seperti ditempeleng sekali, kontan aku jatuh semaput, waktu aku siuman kembali hari sudah terang tanah, kawanan penjahat sudah tak kelihatan bayangannya, tapi anehnya setelah semaput setengah malaman, waktu siuman, aku tidak kurang suatu apa, sampai sekarang aku masih tak habis mengerti, kenapa orang itu tidak mim bunuhku. Sedang seluruh penghuni rumah HKU semuanya mati dalam keadaan yang mengenaskan cepat aku lari ke kamar ibu, kedua pelayan pribadi ibu terbunuh dengan senjata rahasia beracun dan ibuku. Titik. Tanda petik. Menyinggung ibunya, tak tertahan air matu bercucuran saking sedih, tuturnya lebih lanjut. Beliau pun rebah kaku di atas ranjang, darah hitam meleh dari pundak kirinya, jelas beliau pun terbunuh oleh senjata beracun, tapi tak kutemukan senjata rahasia apapun titik. Titik akhirnya setelah pikiran agak tenang baru ku dapati jari tangan kanan ibu menggengga M kencang, ternyata dalam telapak tangannya menggengga M sebuah senjata rahasia. Tak tahan kha okihoa menyela, liok hap kia M selamanya tak pernah memakai senjata rahasia, apalagi beracun, entah senjata rahasia macam apakah itu? Suatu benda berbentuk bintang sebesar biji melinjo, berwarna hitam lega M. Suara tadi berbunyi pula di telinga cujing, tanyakan apa dia mim bawa senjata rahasia itu, suruh dia keluarkan supaya kulihat. Entah senjata rahasia itu banheng bawa atau tidak sekarang tanya cujing. Selalu ku bawa kemanapun aku pergi, sahut banjin cun. Bolehkah banheng perlihatkan padaku tanya cujing? Sudah tentu boleh, ujar banjin cun lalu dimerogohkan tong. Mengeluarkan sebuah buntalan kecil. Pada saat itulah, mendadak bayangan seseorang laksana burung elang menukik dari angkasa meluncur turun cepat dan hinggap di depan banjin cun, di mana sinar berkelebat, sebatang pedang tipis panjang tau menyongkel ke depan, maka buntalan kain di tangan banjin cun seketika mencelat ke atas, sekali samber orang itu menangkapnya dengan tangan lain, berbareng kedua kaki menjejak ke tanah, tubuhnya mencelat pula ke udara. Kejadian ini terlalu mendadak, gerakan orang pun teramat cepat dan tangkas lagi, hakikatnya tiga anak muda itu tidak melihat jelas bayangan siapa orang tadi dan tau buntalan di tangan banjin cun sudah direbut orang. Sudah tentu banjin cun yang paling kaget, cepat yang membentak seraya berdiri, baru saja dia hendak mengudak tiba dilihatnya bayangan orang yang sudah melambung ke udara itu berjumpalitan beberapa kali di atas terus melayang turun pula dan beluk, jatuh dengan keras di tanah. Baru sekarang mereka bertiga sempat melihat jelas orang itu berpakaian hitam, bertubuh tinggi kurus, wajahnya kuning, gerak-geriknya gesit, dengan tangkas dah melejit bangun terus hendakmi larikan diri pula, tapi baru saja dia lari beberapa tindak, mendadak badannya bergetar terus berhenti dan mematung kaku di tempatnya. Sudah tentu cujing bertiga menyaksikan dengan melongo keheranan. Mendadak terdengar suara serat tua bergelak tertawa katanya, di hadapan aku orang tua, dengan sedikit kepandayanmu ini berani kau bertingkah suara ini bergemas seperti berkumandang dari angkasa, tapi seperti juga bicara di samping mereka bertiga, keruan banjin cun dan kha okihoa melongo kaget tanpa janji mereka celingukan kian kemari, tapi mana ada bayangan orang? Cujing maklum hiatu laki kurus baju hitam ini terang ditutup oleh orang tua yang sejak tadi bicara dengan dirinya itu, diam ia kaget dan kagum luar biasa, bayangan orang tua ini tidak kelihatan, entah dengan care apa dia menundukkan orang berbaju hitam ini. Terdengar orang berbaju hitam mencaci maki dengan beringas, bangsa tua, siapa kau? Men sembunyi, terhitung orang gagah maca em apa? Memangnya kau tidak cari tahu siapa tuan besarmu ini. Suara serak tua itu tergelak, ujarnya, kau bocah ini belum setimpal tanya siapa aku orang tua ini. Tapi berani kau kurang ajar padaku, maka kau harus kuhukum. Nah, sekarang gamparlah mulutmu sendiri. Sungguh aneh, mendadak si baju hitam angkat kedua tangan sendiri, plak-plak, berulang kali ia benar menggampar mukanya sendiri. Cujing bertiga yakin si baju hitam terang tak rela menggampar muka sendiri, sorot matanya tampak menempilkan rasa kebencian, tapi juga jari dan tak berani bersuara lagi. Keruan ketiga anak muda yang menyaksikan itu sama tertegun. Terdengar suara serak itu berkatanah, urusan kedua keluarga kalian aku pun tidak perlu banyak mulut, kalian tidak perlu saling bunuh pula, sebab musabah peristiwa yang menimpa keluarga kalian boleh tanyakan pada kunyuk hitam ini, aku orang tua hendak pergi. Ban Jin Chun dan Kho Kehoa menengadah ke atas, tanyanya dengan hormat, terima kasih atas petunjuk locian pual, mohoan tanya siapakah gelaran engkau orang tua yang mulia? Tapi sekelilingnya sunyi senyap kiranya Cian Pwe Kosen yang terdengar suara tapi tak terlihat bayangannya itu sudah pergi entah kemana. Ban Jin Chun lantas menjura kepada Kho Kehoa, katanya, Kho Heng, perihal permusuhan keluarga kita, berkat petunjuk locian pual itu, bukan saja telah menghimpas kesalahpahaman kita berdua, beliau pun telah menawan seorang musuh, pada dirinya lah kita harus menuntut balas dan menyelidiki siapa gerangan biang keladi dari semua petaka yang menimpa keluarga kita ini. Apa yang dikatakan Ban Heng memang benar, ujar Kho Kehoa. Mereka lantas menghampir isi baju hitam, Ban Jin Chun merogoh kantong orang mengambil balik buntalan kainnya tadi dan dibuka, isinya memang benda hitam berbentuk bintang sebesar biji milinjo. Haru dan pedih hati Ban Jin Chun, katanya berlinang air mata, silakan periksa Kho Heng, inilah senjata rahasia yang ku peroleh dari tangan ibuku. Simpanlah dulu saudara Ban, kata Kho Kehoa, tawanan hidup ada di depan mata, memangnya berani dia tidak mengaku. Ban Jin Chun segera bungkus lagi senjata rahasia itu dan disimpan dalam baju. Dengan ujung pedangnya Kho Kehoa ancam tenggorokan orang berbaju hitam, desisnya dengan penuh dendam, kau sudah berada di tangan kami, mau hidup atau ingin mati, terserah padamu mau tidak menjawab pertanyaan kami. Waktu mereka mendekat, orang kurus berbaju hitam lantas pejamkan matah, tanpa bersuara sekecap pun. Dingin suara Ban Jin Chun apa yang dikatakan saudara Kho sudah kau dengar bukan? Yang ingin kami cari adalah biang keladinya, asaikan kau terangkan siapa perencana peristiwa ini, kami akan ampuni jiwamu. Orang itu tetap berdiri tegak, bibirnya tetap terkancing rapat, seolah buta dan tuli, anggap tidak dengar semua pertanyaan mereka. Kho Kehoa naik pitam, ujung pedangnya yang mengancam tenggorokannya bergetar, bentaknya, keparat, dengar tidak pertanyaan kami betapa runcing ujung pedangnya itu, sedikit menggunakan tenaga saja kulit daging tenggorokan dan si baju hitam sudah terluka, tampaknya darah hitam mimbasai dada. Manusia umumnya berdarah merah, tapi laki kurus berbaju hitam ternyata mengeluarkan darah warna hitam, darah hitam kental seperti tinta. Tergerak hati Ban Jin Chun, katanya gugup, Kho Heng, agak ganjil keadaannya. Kho Kehoa melongot, tanyanya, apanya yang ganjil? Hanya beberapa patah kata bicara, tertampak darah kental hitam yang mengucur dari tenggorokan laki baju hitam itu semakin deras mimbasai sekujur badan, segera hidung mereka mengendus bau busuk. Sebetulnya tenggorokannya hanya tertusuk sedikit, tapi dalam sekejap luka itu sudah mie lebar dan mimbusuk darah yang mie leleh keluar semakin banyak, bau busuk semakin keras dan menjalar ke sekujur badan. Ban Jin Chun jadi curiga, tanyanya, Kho Heng, pedangmu kau lumuri racun. Kho Kehoa sendiri terkesima sahutnya gugup, belum pernah ku lumuri racun pedangku ini. Sembari bicara dia angkat pedangnya, ternyata ujung pedangnya telah berwarna hitam legam seketika ia bersuara kaget dan heran. Sudah tentu Ban Jin Chun juga kaget dan heran pula, mendadak tergerak pikirannya, tanpa berbicara dia angkat pedang dan menggores. Pundak serta lengan laki baju hitam, kembali darah hitam leleh keluar. Ternyata ujung pedang Ban Jin Chun juga segera berubah hitam legam, mirip dengan ujung pedang Kho Kehoa, seperti pernah direndam dalam racun tak kepala kagetnya, serunya, racun yang jahat sekali. Memangnya dia sudah mampus tanya Kho Kehoa. Ya, mungkin tahu tiada harapan hidup, dia telan racun yang keras sekali bekerjanya. Kho Kehoa menghela nafas, katanya, dia sudah mati, tak mungkin dimintai keterangan lagi. Dia meninggalkan sebatang pedang, ujar Ban Jin Chun, tidak sukar mencari tahu asal usulnya dari senjatanya ini, tiba mulutnya bersuara seperti ingat apa, katanya pula, saudara Chu kemari atas perintah gurunya untuk melerai permusuhan kita, ku kira gurunya pasti tahu siapa musuh kita bersama. Kho Kehoa mi menarkan, berbareng mereka minoleh ke sana. Selama beberapa saat itu Chu Jing tidak ikut kemari, dikiranya dia sudah pergi, tak taunya dia sedang berdiri menengadah sambil mi lamun, entah apa yang sedang dipikirkan. Tempat di mana dia berdiri jaraknya hanya dua tombak dengan bandan Kho berdua, jadi badan laki kurus berbaju titik hitam yang mula ini imbusuk itu pun tidak dilihatnya. Memang dalam sekejap ini kulit daging si baju hitam bagian atas sudah mulai jadi cairan darah dan membusuk dengan cepat sekali tulangnya. Sama dengan 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 Sama Hilang. Sama dengan... 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 Sama... Sama dengan... Sama dengan... Sama dengan... Sama... Sama dengan... Sama dengan... Sama... Sama dengan... Sama dengan... Sama dengan... Sama dengan... Sama... Sama... Sama dengan... Sama dengan... Sama dengan... Sama... Sama dengan... 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 Sama... Sama dengan... Sama... 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 Sama dengan... Sama... Sama dengan... Sama... 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 S... Sama... 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 S... Sama... 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 Sama...